Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Selamat di dunia dan selamat di akhirat Anak-anak dan orang tua siswa tercinta Ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh pendidikan agama islam dan budi bekerti Kali ini kita belajar materi kelas 4 Pelajaran pertama pertemuan kedua yaitu membaca Quran Surah Al-Falak Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat membaca Quran Surah Al-Falak dengan tartil Sudah siap semua? Anak-anak boleh dengan membuka Al-Quran atau Jusama atau buku PAI dan budi bekerti kelas 4 Halaman 2 sampai dengan halaman 4 Tapi kalau ada yang halamannya berbeda juga tidak apa-apa Untuk bisa membaca Quran Surah Al-Falak kita cermati dulu tulisannya dan syakalnya Atau tanda bacanya Pak guru akan memberikan contoh nanti anak-anak bisa menirukan Kita baca dulu ta'awud dan basmalah bersama-sama A'udhu billahi minash syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya kita mulai dengan ayat 1 Ulu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu'lu' Ayo kita baca sama-sama Ya ayat 2 begitu bunyinya Sekarang kita lanjutkan dengan ayat 3 Ayo kita baca sama-sama Bagus ya bacaannya seperti itu Anak-anak sudah bisa Kita lanjutkan ayat 4 Sama-sama Bagus ya udah bisa semua ayat 4 Dan kita lanjutkan dengan ayat 5 Nah untuk bisa membaca dengan tartil harus diulang-ulang sampai lancar Dan harus diingat membacanya dengan tartil Yaitu perlahan-lahan dan sesuai dengan ilmu tajwid Demikian materi kita kali ini Semoga anak-anak bisa membaca Quran Surah Al-Falaq Dengan lancar Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhat Allahumma Wabihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta Astang firka wabarakatuh Wabarakatuh Aduh ilai selamat menikmati